Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini Untungan teman-teman Sudah berapa kali kita dengar Gesaan kepada Tun Mahathir Untuk letak jawatan ataupun untuk mengundurkan diri Di saat kekalahan yang diterima Tun Mahathir Bekas Perdana Menteri dua kali itu Pada pilihan raya umum ke-15 Namun, Tun tetap memilih untuk masih Berada di dalam Berada di dalam Perjuangan politiknya Dan kini Beliau bersama dengan Perikatan Nasional Sedara-sedara, di saat Tun Mahathir Usianya yang Menghampiri 100 tahun Ada satu komen Yang saya nak Kongsikan kepada anda Ada baiknya Tun Dr. Mahathir Undur dalam politik secara terhormat Dan Jangan lagi Mencampuri Urusan kerajaan Tun hanya tumpukan Menjaga kesehatan Dan beribadah sahaja Jasa Tun dah banyak sumbangkan pada negara Sekarang syukur Tuhan panjangkan umur Tun Dan masih diberi kesempatan untuk melihat Kesinambungan pembangunan negara Yang diterajui Datuk Seri Anwar Sedara-sedara, tuan-tuan Dan bapak yang amat dihormati Mungkin ada di kalangan yang menonton video ini Adalah penyokong kepada Tun Mahathir Dan juga penyokong Anwar Ibrahim Menurut anda apa yang patut dilakukan Oleh Mahathir pada ketika ini Di saat usianya yang sudah menghampiri 100 tahun Bukankah benar Seperti komen ini Yang menyatakan Tun Sepatutnya undur dalam politik secara terhormat Dan jangan lagi mencampuri urusan kerajaan Urusan Anwar Ibrahim Tun hanya tumpukan menjaga kesehatan Dan beribadah sahaja Sedara-sedara Saya sebagai rakyat Malaysia Saya percaya di saat usia Seseorang yang sudah menghampiri 100 tahun itu Mungkin fokus kepada seseorang itu Hanya perlu Menjaga kesehatan Dan hanya rehat di rumah Tapi lain untuk Tun Mahathir Kita dapat lihat Beliau masih lagi Aktif dalam politik Dan beliau Bahkan dilantik sebagai penasihat SJ4 Bagi kepimpinan PN PAS Saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan Mungkin kita sudah tahu bahwa Anwar Ibrahim sudah sah Mengalahkan Mahathir Tun Mahathir sudah sah Kalah kepada Anwar Kerana hari ini saja pun Anwar sebagai PM Dan Mahathir Bukanlah memegang jawatan Sebagai ahli parlimen Saudara-saudara Apa komen anda berkaitan dengan isu ini Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Terima kasih Kerana terus setia dan bersama Di dalam channel ini Tuan-tuan dan perempuan Ada saja Pendedahan Daripada SPRM Yang menggemparkan Seluruh rakyat Malaysia Seleweng dana sana-sini Penyalahgunaan Kuasa Salahguna Jawatan yang mereka ada Sehingga Menyebabkan Kes rasuah Di Malaysia ini Semakin menjadi-jadi Namun pada akhirnya Di bawah pemerintahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Banyak Kes rasuah Yang berjaya Ditumpaskan SPRM Satu isu terkini Ataupun satu Keputusan terkini Daripada SPRM Yang pasti Mengejutkan ramai Mereka lah yang Dipercayai Mereka lah yang Diberikan amanah Tanggungjawab Tapi mereka Juga lah Yang Merosakkan Kepercayaan Rakyat Malaysia Terhadap mereka Sindiket Seluduk Warga Asing Hampir RM 800.000 Wang Tunai Dijumpai Dibilik Tidur Pegawai Imigresen Artikel Daripada Buletin TV3 Bertarik 18 September 2024 SPRM Membuat Pendedahan Mengejutkan Berhubung Sitaan Bagi Sindiket Penyeludupan Warga Asing Menggunakan Modus Operandi Counter Laluan Khas Ataupun Counter Setting Ketua Peseru Jaya SPRM Tan Sri Azambaki Berkata Hampir RM800.000 Malaysia Wang Tunai Dijumpai Di dalam Bilik Tidur Dua Pegawai Imigresen Yang Terlibat Dalam Sindiket Berkenaan Sitaan Wang Tunai Antaranya Sebanyak RM518.250 Kita Pernah Jumpai Daripada Pegawai Imigresen Kanan Grade KP 22 Wanita Di Pahang Wang Diletakkan Di dalam Bagasi Di Bilik Tidurnya Turut Disita RM 248 RM1443 Daripada Pegawai Imigresen Grade KP 19 Laki Yang Bertugas Sekarang Di Melaka Wang Dijumpai Di bawah Katil Bilik Tidur Utama Katanya Pada Sidang Media Di Ibu Pejabat SPRM Tambahnya Jumlah Itu Antara Keseluruhan RM1 Perpuluhan 49 Juta Yang Disita Selain ES 9.900 Dan 5.474 Menerusi Op PAM Op Setting Dan Op PAM 2.0 Yang Dijalankan Masing-masing Pada 20 Ogos 29 Ogos Serta 12 September Lalu Beliau Berkata Ekaun Bank Dibekukan Adalah Sebanyak 215 Ekaun Dengan Nilai RM 3.6 Juta Lebih Membabitkan 16 Milik Syarikat Dan 84 Individu Yang Mana 49 Ekaun Pegawai Immigration Dan Seorang Anggota Polis Diraja Malaysia SPRM Menyita 22 Unit Kenderaan Dengan Melibatkan 9 Kereta Dan 13 Motosikal Saudara-saudara Bagi saya ini Pasti Satu Tangkapan Dan Penemuan Mengujudkan Daripada SPRM Terhadap Seluruh Kepimpinan Politik Malaysia Turut Disita Dua Jongkong Kemas Masing-masing Seberat Satu Kilogram Dengan Anggaran Nilai Rp720.000 Dan Lebih 75 Utas Barang Kemas Seperti Cincin Gelang Rantai Loket Serta Subang Selain 12 Jam Tangan Pelbagai Jenama Operasi Adalah Hasil Risikan Yang Dijalankan Selama 6 Bulan Oleh Bahagian Perisikan SPRM Mengulah Selanjut Azam Baki Berkata Modus Operan Disindicate Adalah Mempromosikan Pakaj Untuk Masuk Ke Malaysia Menerusi Platform Media Sosial Seperti Facebook Telegram Dan Aplikasi Media Sosial Lain Ujarnya Ejen Akan Menghubungi Pegawai Immigration Menerusi Whatsapp Untuk Mendapatkan Tarik Yang Sesuai Untuk Kumpulan Warga Asing Datang ke Malaysia Sebagai Pelancong Dan Pegawai Immigration Terlibat Akan Memberi Lampu Hijau Jika Tarik Berkenaan Sesuai Ini Pasti Satu Tangkapan Dan Penemuan Mengejutkan Seluruh Rakyat Malaysia Terima